Tak hanya Nadine Chandrawinata, Kakak Seleng, dan Tara Budiman yang mempunyai hobi diving atau menyelam di bawah permukaan air laut. Tanta Ginting juga ternyata mempunyai hobi ekstrim yang sama. Kecintaannya terhadap dunia bawah laut memang sudah lama ia tekuni. Bahkan ia juga merasa bangga di mana ia harus berakting dan menyelam di bawah permukaan laut di film terbarunya yang bertajuk I Love You from 38,000 Feet. Banyak gue juga ngobrol sama Kang Asep, sutradaranya. Gue ngasih pendapat kayak Kang, kalau misalnya di laut itu sebenarnya kayak gini-gini-gini gitu. Karena gue udah punya pengalaman gitu kan. Dan untung banget gue udah punya pengalaman sama DRB juga udah punya pengalaman, beberapa pengalaman di bawah laut yang bisa kita aplikasikan. Jadi lebih realistik gitu untuk di film, nggak terlalu kayak. Kadang-kadang orang gitu, ah masa isi bisa segitu banget masalahnya, nggak mungkin lah gitu. Tapi yang kita implementasikan justru yang memang pernah kita alami. Pengalaman syuting di bawah laut untuk proyek film terbarunya kini juga membuat Tanta semakin mencintai diving. Dan di saat mempunyai waktu luang dari kesibukannya syuting, Tanta juga lebih memilih menyelam untuk sejenak menghilangkan rasa penat selama dirinya bekerja. Lalu seberapa seringkah pemeran fajar dalam sitkom The East ini melakukan olahraga menyelam itu? Kalau aku udah, DRB juga udah, Risky aku nggak tau lupa. Michelle pas baru itu sama kita, aku juga ngajarin sama si DRB kita ngajarin gimana nyelem, gimana snorkeling sama loncatnya gitu. Loncat aja kita sampe mikirin, loncat yang cool gimana ya gitu. Kita ajarin, jadi semuanya belajar disitu sih. Tapi kalau aku sih emang udah lumayan sering nyelem. Yang serunya karena emang gue udah sering banget travel dan sebelumnya juga pekerjaan gue juga jadi host acara yang mengharuskan gue travel all over the world dan punya pengalaman di naik gunung, laut. Enaknya pas waktu kita syuting di adegan-adegan ini, jadinya gue ngerti mana yang bener, mana yang bohongan gitu. Sekarang-kadang kan kalau misalnya orang nggak ngerti pengennya nyelemnya begini gitu. Kayak kita kayak di dunia yang berbeda aja gitu, dan tenang gitu. Itu enak banget untuk kalau kita lagi stress-stress untuk ngilangin pikiran udah gitu ya. Ngelatinikan. Lebih seru kalau malam, ngeliatikan lagi tidur. Itu lebih. Mendaki gunung juga merupakan hobi bagi aktor berumur 34 tahun ini. Namun menyeram sendiri sudah menjadi olahraga yang menjadi pilihannya sampai saat ini. Bahkan dengan indahnya tanah air yang memiliki banyak pulau, Tanta pun sering mengeksplore hobinya tersebut dengan berkeliling ke seluruh Nusantara. Semua sih, semua. Kebetulan, tapi sekarang lagi pengen ngedalemin yang laut. Karena dulu kan nggak pernah, karena nggak ada duit. Sekarang, puji Tuhan, udah lumayan ada rejeki, jadi bisa nyewa alat, latihan, dapetin license aja kan mahal. Jadi, emang nggak murah, tapi it's worth it banget gitu. Untuk kita ngumpulin duit setahun. Dari itu kita ke, misalnya ke, aduh banyak banget ya, ada ke Maratua, itu bagus banget. Yang udah paling mentok banget ke Raja Empat, gitu, itu alamnya udah beda banget. Tapi saran gue jangan ke Raja Empat dulu. Karena kalau lu udah ke Raja Empat, laut-laut yang lain jadinya sampah kelihatannya. Lu kayak, Raja Empat tuh kayak Lamborghini. Lu ke Lamborghini, tiba-tiba lu naik mobil yang biasa-biasa saja gitu. Jadi, jangan dulu. Mendingan ya, yang biasa-biasa dulu naik. Pas udah nyampe, udah oke banget. Nasta, kita udah profesional. Yes, baru kita ke Raja Empat. Maratua. Derawan. Di Derawan, di Maratua itu tempatnya, aduh, bersih banget. Biru banget. Dan jernih, ikan-ikannya tuh, itu gak perlu diving malah. Kita snorkeling aja udah bisa ngeliat keindahan bawah lalu. Dan ikan-ikannya. Dan kalau kita beruntung, penyuk, udah bebas aja gitu, sama lumba-lumba. Dan disitu ada shark whale. Shark whale tuh yang warna biru dan gede gitu. Itu kita, andekan ini ikannya, kita paling masih gini. Dan dia baik banget, gak gigit. Dan itu ada di Kepulauan Derawan. Terima kasih telah menonton!